Guna mendukung upaya penyelamatan daerah aliran sungai atau das Citarum, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengajak masyarakat Kabupaten Cianjur menanam 25 pohon seumur hidup siang tadi. Hal tersebut lantaran Cianjur mempunyai lahan kritis paling luas sejauh barat dibandingkan kabupaten lainnya. Untuk mengantisipasi bencana longsor dan banjir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mencanangkan aksi menanam pohon di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Selasa Siang. Aksi tanam 25 pohon seumur hidup ini pun merupakan salah satu upaya Kementerian LHK untuk mengendalian kerusakan das Citarum yang perlu dijaga keberadaan dan fungsinya. Dari data saat ini, luas lahan kritis di Indonesia mencapai 14 juta hektare, 911.192 hektare diantaranya terdapat di Provinsi Jawa Barat dan di Kabupaten Cianjur, 161.746 hektare, yaitu 17,75 persen dari lahan kritis Jawa Barat. Jika tidak diperlehara keberadaannya dari sekarang, akan muncul hal-hal kurang baik seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak tersebut dengan merehabilitasi hutan dan lahan, terutama menanam pohon serta membuat bangunan-bangunan teknis pencegah erosi dan sedimentasi. Menurut Menteri LHK, Siti Nurbaya, upaya penanaman ini dapat berhasil jika dilakukan secara tepat dalam perencanaan, pemilihan jenis, pembibitan, waktu penanaman, pemeliharaan, hingga pemanenan. Ia juga menekankan pentingnya aksi penyelamatan das Citarum di wilayah Cianjur bagi kota Jakarta dan Indonesia, karena merupakan huludas yang berperan untuk mencegah banjir dan longsor. Maka perintah Bapak Presiden harus dibesarkan upayanya. Kita akan berhasil berhasil dengan pembahasan yang berhasil. Selain itu, untuk mencegah kerusakan, Siti juga mengimbau agar seluruh pihak memanfaatkan sumber daya alam di daerah aliran sungai dengan baik dan mempertimbangkan berbagai kepentingan dalam pengelolaannya.